Kitab Ulangan, Pasal 9 Bukan karena kebaikan Israel Hai orang Israel, dengarkanlah. Pada hari ini, kamu harus menyeberangi sungai Yordan untuk menaklukkan bangsa-bangsa yang jauh lebih besar dan lebih kuat daripada kamu. Mereka tinggal di kota-kota berbenteng tinggi, dan di antara mereka terdapat raksasa-raksasa keturunan orang enak yang terkenal itu, yang tidak terkalahkan oleh siapapun. Tetapi Tuhan Allahmu akan berjalan di depan kamu seperti api yang akan menghanguskan dan membinasakan mereka, sehingga kamu dapat mengalahkan mereka dan mengusir mereka dalam waktu yang singkat. Lalu, apabila Tuhanmu telah mengusir bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, janganlah kamu berkata dalam hatimu, Tuhan telah menolong kami karena kami baik. Bukan, bukan karena kebaikanmu, melainkan karena kejahatan bangsa-bangsa lainlah, maka ia berbuat demikian. Tuhan akan mengusir mereka dari hadapanmu, bukan karena kamu bangsa yang baik dan jujur, melainkan semata-mata karena kejahatan bangsa-bangsa itu, dan karena ia hendak menepati janjinya kepada nenek moyangmu, Abraham, Ishak, dan Yaakob. Bahkan sekali lagi kukatakan, Yahweh, Tuhan Allahmu akan memberikan tanah yang baik ini kepadamu, bukan karena kamu baik. Sesungguhnya, kamu adalah bangsa yang jahat dan keras kepala. Anak Lembu Emas Ingatlah, jangan sekali-kali kamu melupakan bahwa ketika berada di padang gurun, kamu terus-menerus menimbulkan murka Tuhan Allahmu. Sejak meninggalkan Mesir sampai sekarang, kamu terus-menerus memberontak terhadap dia. Tidakkah kamu ingat bahwa ketika di gunung Horeb, kamu telah membuat dia sangat murka, sehingga ia siap untuk membinasakan kamu. Pada waktu itu, aku berada di atas gunung, sedang menerima perjanjian yang dibuat Tuhan dengan kamu, yaitu hukum-hukum Allah yang dituliskan pada loh-loh batu. Aku berada di situ empat puluh hari empat puluh malam, dan selama itu, aku tidak makan apa-apa, bahkan minum air pun tidak. Setelah lewat empat puluh hari empat puluh malam, Tuhan memberikan kepadaku loh-loh batu yang bertuliskan sepuluh hukum, yaitu hukum-hukum yang telah diucapkannya dari gunung yang diselimuti api. Sementara itu, umat Israel menunggu di bawah. Tuhan berfirman kepadaku, Turunlah dengan segera, karena bangsa yang kau pimpin keluar dari Mesir itu, telah menajiskan diri. Mereka telah berpaling dari hukum-hukumku, dan membuat patung tuangan. Juga Tuhan berfirman kepadaku, Biarkanlah aku membinasakan umat yang jahat dan keras kepala ini. Aku akan menghapuskan nama mereka dari kolong langit, dan dari keturunanmu, aku akan membuat satu bangsa yang berkuasa dan lebih besar daripada mereka. Aku turun dari gunung yang bernyala-nyala itu sambil membawa kedua loh batu yang bertuliskan hukum-hukum Allah itu di kedua tanganku. Di kaki gunung, aku melihat anak lembu tuangan yang telah kamu buat. Kamu telah berbuat dosa yang sangat besar terhadap Tuhan Allahmu. Alangkah cepatnya kamu berpaling dari dia. Aku mengangkat kedua loh batu itu tinggi-tinggi, lalu melemparkannya ke bawah, sehingga hancur di depan matamu. Kemudian, sekali lagi aku sujud di hadapan Tuhan selama 40 hari 40 malam tanpa makan ataupun minum, karena kamu telah melakukan sesuatu yang paling dibenci oleh Tuhan, sehingga membangkitkan murkanya. Aku takut dan gentar karena dosamu telah menyebabkan Tuhan siap untuk membinasakan kamu. Tetapi, pada waktu itu pun, ia masih mau mendengarkan aku. Tuhan sangat murka kepada Harun, sehingga ia hendak membinasakan dia. Tetapi aku berdoa untuk Harun juga, dan Tuhan tidak jadi membinasakan dia. Patung anak lembu yang merupakan hasil perbuatan dosamu itu, kuambil, ku bakar, dan ku giling sampai halus. Lalu ku lemparkan ke sungai yang mengalir dari atas gunung. Kemudian di Tabera, di Masa, dan di Kibrot Ta'awa, kamu juga membangkitkan murka Tuhan. Ketika di Kadesh Barnea, Tuhan memerintahkan, supaya kamu memasuki negeri yang telah diberikannya kepadamu. Kamu menentang perintahnya. Kamu tidak percaya bahwa ia akan menolong kamu, dan kamu tidak mau menaati dia. Ya, sejak aku mengenal kamu, kamu selalu memberontak terhadap Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud di hadapan Tuhan selama 40 hari, 40 malam, ketika ia berfirman hendak membinasakan kamu. Aku berdoa kepadanya, Ya Tuhan Allah, janganlah membinasakan umat milikmu sendiri. Mereka ahli warismu yang diselamatkan dari Mesir dengan kekuasaanmu yang besar. Ingatlah akan janjimu kepada hamba-hambamu, Abraham, Ishak, dan Yaakub. Janganlah memperhatikan ketidaktaatan bangsa ini, pemberontakannya, kejahatannya, serta dosa-dosanya. Karena jika engkau membinasakan mereka, orang Mesir akan berkata, Tuhan membinasakan mereka karena ia tidak mampu membawa mereka ke negeri yang telah dijanjikannya. Atau, karena ia membenci mereka, ia membawa mereka ke padang gurun untuk membunuh mereka. Mereka itu umat milikmu sendiri dan ahli warismu yang telah kau bawa keluar dari Mesir dengan kekuasaanmu yang besar dan dengan lenganmu yang perkasa.